Salam jumpa kembali, masih bersama saya Alphonsus Glori Handiat Mokok. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama untuk belajar memegang soal assessment kompetensi minimal atau yang lebih kita kenal pada saat ini AKM. Memang AKM ini belum serentak ataupun belum ada siswa yang bisa mengikuti atau memahaminya. Oleh sebab itu, berdasarkan urean-urean yang sudah kami jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa mulai per tahun 2021 ini rencananya hujian nasional sudah pasti akan berubah kejaran bentuk penilaian assessment kompetensi minimal atau yang lebih kita kenal dengan AKM. Nah, beberapa contoh soal-soal AKM sudah pernah saya berikan dan kita diskusikan. Untuk saat ini ada satu muatan soal lagi yang bisa kita pelajari. Bagaimana contoh soalnya langsung saja seperti ini. Dijinkan saya untuk share screen. Oke, baik semua teman-teman. Sudah tertera di layar monitor contoh soal AKM assessment kompetensi minimal. Nah, soal berikutnya atau yang akan saya berikan, berupa teks bacaan di mana teks ini hanya akan, dari sekian banyak teks, hanya akan diambil satu putih soal. Nah, dari sini saja apabila kemampuan membaca dan kemampuan bernalah serta wawasan dan pengetahuan para siswa maupun guru tidak kesempatan dengan yang ditargetkan pada assessment kompetensi minimal, ini akan menjadi satu masalah besar. Yuk, langsung saja kita baca bersama soalnya. Di perkotaan, anak-anak dapat mudah bersekolah hingga jenjang perlindungan tinggi, namun tidak demikian bagi anak-anak yang berada di pedesaan. Teks satu, hari itu adalah hari yang agak penting. Hari pertama masuk sekolah dasar, ujung bangku-bangku panjang, tadi ada sebuah pintu terbuka. Kosen pintu itu miring karena seluruh bangun sekolah sudah doyong, seolah akan rokok. Teks dua, aku cemas karena beban perasaan ayahku menjelar ke sekujur tubuhku. Aku tahu beliau sedang gugup dan aku maklum bahwa tak mudah bagi seorang pria berusia 47 tahun, seorang guru tambang yang beranak banyak dan bergaji kecil, untuk menyerahkan anak laki-lakinya ke sekolah. Lebih mudah menyerahkannya pada tau ke pasar pagi untuk jadi tukang parut, atau pada juragan pantai untuk menjadi guli kopra agar dapat membantu ekonomi keluarga. Teks tiga, keluarga lintang berasal dari Tanjung Kelumpang, desa Nuncau di pinggir laut, menuju ke sana harus melewati empat kawasan pohon nipah. Tempat berawa-rawa yang dianggap seram. Selain itu, di sana juga tak jarang goya besar pangkal pohon seagumunitas jalan. Kampung pesisir itu secara geografis dapat dikatakan sebagai wilayah paling timur di Sumatera, daerah minus Nuncau masuk ke dalaman Pulau Pelitong. Dalam cerita tokoh menggambarkan sekolah yang dimasukinya sebagai sekolah yang tidak layak, pilihlah gambaran sekolah yang sesuai dengan teks. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi. Dari teks pertama sebelum sajian teks, di perkotaan anak-anak dapat mudah bersekolah hingga jenjang pendidikan tinggi, namun tidak demikian bagian anak-anak yang berada di pedesaan. Kemudian pertanyaannya dalam cerita atau tokoh menggambarkan sekolah yang dimasukinya sebagai sekolah yang tidak layak, pilihlah gambaran sekolah yang sesuai dengan teks. Nah, sebenarnya dalam teks tadi disajikan bahwa menggambarkan sekolah yang tidak layak untuk dimasukinya, tetapi secara substansial kita ditutup untuk berpiklologis dan bisa memecahkan masalah-masalah setiap pada penguatan-penguatan atau teks bacaan yang disajikan. Kemudian kira-kira bagaimana untuk menjawabnya? Yang pertama, jendela-jendela sekolah yang mulai rapuh karena raya. B, bangunan sekolah yang akan rokok. C, lapangan sekolah yang berdebu. D, bangku-bangku sekolah yang sudah doyok. Berdasarkan dari penjelasan teks-teks tadi, kita ditutup bisa memecahkan masalah. Nah, kira-kira terdapat dalam poin yang mana? Nah, poin A, jendela-jendela sekolah yang mulai rapuh karena raya. B, bangunan sekolah yang akan rokok. C, lapangan sekolah yang akan berdebu. D, bangku-bangku sekolah yang sudah doyok. Atau kita lihat, ini lah gambaran sekolah yang sesuai dengan teks. Nah, jawabannya adalah cukup satu. Jadi, simpulan daripada teks ini kira-kira mengarah pada poin yang mana? Jawabannya adalah di poin B, yaitu bangunan sekolah yang akan rokok. Sebenarnya, dari identifikasi yang bisa kita lakukan kembali, mengapa demikian? Kalau kita lihat dari sini, di sini seolah sudah ada satu pokok kalimat, kosin pintu miring, karena seluruh bangunan sudah doyok dan sekolah akan rokok. Nah, ini gambaran. Namanya gambaran berarti kan gambaran fisik. Gambaran fisik sekolah. Kita kembali lagi pada menggabarkan sekolah, bukan perjalanannya. Ya, perjalanan yang dirawa-rawanya, dan seterusnya. Bukan perasaannya yang miliki aku cemas, dan seterusnya. Inilah, assessment kompetensi minimal. Maka jawabannya adalah ada di poin B, talonan sekolah yang akan rokok. Itu untuk pertemuan kali ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua, terlebih bagi para guru dan para siswa, supaya kita lebih bisa memahami dan mengambil simpulan-simpulan dari assessment kompetensi minimal. Dan apa yang seharusnya kita lakukan, yang jelas adalah, berubah cara belajar, bukan lagi menghafal, tetapi kita kandalkan logika untuk bisa memecahkan masalah dan berpikir higher order than the extreme. Salam, jumpa kembali.